Pemirsa, senang sekali saya kembali bisa bertemu Anda dalam DBS To The Point. Mokhtar Yadi adalah sosok yang tak pernah selesai diceritakan. Ia mendirikan, mengembangkan, dan memajukan Lipo Group hingga menjadi perusahaan yang sangat besar. Di usianya yang ke-87, Mokhtar Yadi tak mau berhenti berbagi. Pada 5 Oktober lalu, Mokhtar Yadi meluncurkan autobiografinya Mokhtar Yadi My Life Story di Singapura. Selain membagi pengalaman hidupnya, Mokhtar Yadi mengajak kita selalu melihat ke depan dan menguasai teknologi, padahal usianya sudah 87 tahun. Mokhtar Yadi menyebut sekarang sebagai revolusi industri keempat yang ditandai kemajuan besar di bidang informasi teknologi, digital teknologi, nanoteknologi, dan bioteknologi. Profesor Kisor Mahbubani mengatakan, Pak Mokhtar atau Mokhtar Yadi adalah seorang hebat dan legenda. Untuk kali kedua, saya hadirkan Mokhtar Yadi Founder Lipo Group dalam DBS To The Point. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita simak pengantar berikut. Pendiri Lipo Group, Dr. Mokhtar Yadi meluncurkan autobiografi berjudul My Life Story di Singapura 5 Oktober 2016 lalu. Sejumlah tokoh nasional dan Singapura hadir, diantaranya Dekan National University of Singapore, Kishor Mahbubani, dan mantan Menteri Luar Negeri Singapura, Giorgio. Buku berbahasa Inggris ini merupakan terjemahan buku berjudul Manusia Ide yang diluncurkan di Indonesia Juni lalu. Buku ini bercerita tentang perjalanan hidup Mokhtar Yadi selama 87 tahun sejak menapaki masa sulit hingga meraih sukses di dunia usaha. Bukan sekedar manusia ide, Mokhtar Yadi sesungguhnya manusia yang penuh tindakan, selalu bekerja merealisasikan ide-idenya. Saya sungguh bersyukur ya, Tuhan memberikan seorang papa di dalam Pak Mokhtar ya, dari kecil saya melihat seseorang pejuang. Dia struggle dari tidak ada sesuatu, membangun sesuatu yang bisa kita banggakan, tapi tidak pernah sekalipun dia memikirkan untuk diri sendiri. Banyak orang pikir dia uangnya banyak sekali dan disimpan di luar negeri, tapi itu sama sekali itu tidak benar. Semua pikiran dia itu hanya satu hal, yaitu bagaimana membangun, 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 dan juga menciptakan lapangan kerja, ide-ide baru, konsep-konsep baru. Pak Mokhtar, terima kasih sudah datang kembali di DBS To The Point. Terima kasih saya diundang untuk bertemu di sini. Mengundang Pak Mokhtar itu tidak gampang? Gampang saja. Pak Mokhtar, sengaja saya membedakan dari biasanya set di DBS To The Point. Kali ini saya pampang tiga buku Pak Mokhtar. Seperti sudah saya kasih dalam pengantar, kita buku terakhir adalah Mokhtar Yadi, My Life Story, yang kemudian di launching di Singapura 5 Oktober lalu. Pertanyaannya, kenapa di Singapura Pak Mokhtar? Karena saya ingin melalui buku saya ini, memperkenalkan story daripada Indonesia kepada dunia luar. Story daripada Indonesia kepada dunia luar. Tapi ini kan story-nya Pak Mokhtar Yadi, kalau lihat di judulnya. Walaupun saya baca di dalam, memang story-nya itu konteksnya Indonesia, bahkan tentang Asia, tentang dunia global, Pak Mokhtar. Ya itu, oleh karena seumur hidup saya ini sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Republik Indonesia. Maka dengan demikian ini, saya mengharapkan melalui buku saya ini, supaya dunia luar itu lebih mengenal Indonesia itu bagaimana. Saya membaca Pak Mokhtar, saya meyakini penjelasan Pak Mokhtar tentang buku ini. Kita bisa lihat konteks sejarah, lalu kemudian Pak Mokhtar adalah sosok di dalamnya, kemudian lihat konteksnya yang lebih luas termasuk perkembangan ekonomi. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Pak Mokhtar benar. Apa bedanya dengan dua buku yang lain Pak Mokhtar? Sebenarnya sama, hanya bahasa Inggris ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Dan tambah sedikit... Ada foto-foto baru kelihatannya. Foto baru, ya. Termasuk ketika Pak Mokhtar saya lihat ke kampung saya di Labuan Bajo, ada fotonya. Ada kemudian Pak Mokhtar sampai ke Mamit, Papua yang sebetulnya belum tentu banyak orang lain yang berani berkunjung ke sana. Tentang dua hal itu saya minta komentar Pak Mokhtar. Menurut pandangan saya bahwa oleh karena saya melihat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, saya pun pernah di desa yang tidak punya sekolah, tidak punya rumah sakit. Jadi, sehingga saya merasa bahwa tidak adil kalau teman-teman yang remote area itu yang tidak memiliki sekolah. Sehingga saya ingin supaya bisa memberikan sumbansi sedikit kepada masyarakat Indonesia di daerah remote area. Itu adalah suatu, apa itu namanya, kepuasan bagi saya. Pak Mokhtar, kenapa Bapak mengatakan sumbansi sedikit? Sementara, sebetulnya saya tahu SPH banyak ke daerah-daerah termasuk yang ke daerah terpencil, rumah sakit bahkan dibangun di tempat-tempat yang di Indonesia Timur. Yang kita pikir, apa iya gitu? Kan itu kan tidak bisa dikatakan menyumbang sedikit, Pak Mokhtar. Oleh karena 250 juta rakyat, yang bisa saya menyampai itu paling adalah ratusan orang. Maka itu masih sedikit. Saya ingin kembali ke pelunjuran buku tadi. Kita kutip bagaimana Kisor Mabubani, Dekan Likwan New School of Public Policy, bicara tentang ini kemarin, Pak, di Singapura. Pak Mokhtar, saya hadir di tengah-tengah ketika peluncuran buku itu di Mandarin Orchard Singapura. Saya dengar langsung apa yang dikatakan oleh Mabubani. Ketika mendengar itu, ya memang grande. Itu banyak sekali seribuan orang yang hadir, tokoh Singapura dan beberapa dari ASEAN. Apa kesan Bapak dan mengapa begitu banyak orang yang hadir pada saat itu? Dalam hal ini mungkin adalah pengaruh daripada publisher, ya? Pengaruh? Pak Mokhtar selalu menghindar. Pengaruh dari publisher, tapi sebetulnya pengaruh dari apa yang dipublish. Itu Pak Mokhtar sendiri, bukan? Terima kasih. Saya ingat juga apa yang dikatakan oleh mantan Menlu Singapura, George Yeo. Kita lihat lagi dulu, Pak Mokhtar. Kamu dapat melihat dalam buku dalam buku, 3 wellsprings, deep anchors, yang membuatnya apa yang dikatakan oleh dia. Ketika dia orang Cina. Ketika dia menjadi heng hua. Ketika dia berhormati di tradisi Confucian dan di tradisi Taoist. Kemudian dia berhormati di Indonesia, kerana dia adalah anak Indonesia, berkahwin di Batu, di luar Malang, di mana sampai hari ini, ibu bapa dia berpunyai. Dan kemudian, hidup dia sebagai penyelidikan di dalam kembang kodannya daripunan di Indonesia, agar nFata menıpunan rapat, stay desen reasonable toppings, N trên sukano era, senior zuharto era. From the world that we have today. Pak Mokhtar is most comfortable s vezes pasalifikaan aphiru dengan bát-bát-bát, not when he's in suit dan tie. Dia sebagai seorang Indonesia Seorang Cina, seorang Indonesia Dan seorang Kristian Pak Mokhtar, saya ingin mengambil kalimat yang terakhir Seorang Indonesia, seorang Cina dan seorang Kristian Kalau saya mau tambahkan 100% semuanya untuk itu Saya ingin betul-betul dapat komentar dari Pak Mokhtar Tentang cara Pak Mokhtar berada seperti itu Sebenarnya adalah oleh karena saya Waktu kecil Sangat terpengaruh dengan keadaannya yang di Tiongkok itu Dan kakek saya Sifatnya adalah memperhatikan pendidikan anak-anak di kampung itu Dan juga oleh karena ayah saya Saya yang begitu menaruh perhatian pendidikan saya Dan juga saya mempunyai kesempatan mendapatkan satu kepala guru waktu di Malang itu Tiga tokoh ini memang Mempengaruhi Suatu sifat saya atau pandangan saya Dengan demikian ini Saya mengerti bahwa Ayah saya itu dilahir di Tiongkok Jadi dia menaruh perhatian di Tiongkok Dan saya dilahirkan di Batu Malang Dan saya hidup di sini Anak saya, cucu saya, cici saya di sini Dan ini adalah rumah saya, negara saya Maka harus juga saya lebih mementingkan tentang Indonesia Dengan demikian ini Tugas saya atau suatu moral obligation saya Pertama adalah Indonesia Nah, kedua adalah Untuk membalas budi kepada ayah saya dan kakek saya Maka saya juga harus memperhatikan kampung saya Ayah saya, gitu Dan dengan memperhatikan hal-hal yang demikian ini Sebenarnya lebih besar tujuannya itu adalah Mendidik anak saya, cucu saya, cici saya nanti Itu adalah ingat asam mulanya dari mana Jadi kita minum air Harus ingat sumbernya dari mana Saya baca itu di buku ini Jadi setiap hari kita makan Ini semua Bahasa Indonesia Tanah air Tanah air Ini tanah airku Dan kita harus membalas Kembali Feedback kepada tanah airku Nah, ini tugasnya Pak Motar, kita jeda dulu Pemirsa kami akan segera kembali Selepas jeda berikutnya Kalau si Cimbing Mau runding dengan Presiden Amerika